musik kemudian yang terakhir adalah priorisasi wabah covid dimana pembakaran ini akan 10 kg wabah covid menghasilkan 4 liter pgm baik begitu ya bro jadi ini sangat berguna sekali ya buat ingin lagi wabah covid 19 mungkin begitu saja terima kasih bro pak geretanya bisa ada kadar singkat dan ada kemudian dengan kadar sirikat aluminat itu PH nya menjadi di atas 11 nah dengan PH 11 itu bakteri sama virus itu karena PH PH basah kalau PH basah itu bakteri sama virus itu kami sudah teriti dari apa namanya air sungai PP air sungai pengan sulung air sungai jenis itu saya masukkan disini tadinya banyak polingnya kemudian keluar ini atau ini yang itu ditemukan dimana pak ini di seluruh gunung berapi yang ada di Indonesia kita ketahui kita ketahui sistem pasif itu fluiditas yang penting di papan dayan dan bunggung selamat sudara sumbing dikatakan di sistem semi aktif yang fluida kerjanya ada di mana Arjuno ini dapat berubah viskositasnya pada produk komersial yang ada di UNS ini kami akan menampilkan dua produk yang ada di UNS ini yang telah kami buat dimana produk itu berdasarkan pada pengembangan tanah andisol yang mengandung alofan dimana tanah andisol yang mengandung alofan dalam wujud yang sudah saya aktifasi adalah yang di sebelah ini ini yang berupa apa namanya bentuk kecil kemudian ini adalah yang berupa bentuk besar dimana bisa dipakai sebagai media untuk penjernih air nah kemudian alofan saya kembangkan menjadi gerabah henitizer gerabah henitizer ini bisa membunuh bakteri dan virus yang sudah kami teliti dimana air yang ada pada gerabah ini sudah tidak mengandung virus maupun bakteri jadi pada saat digunakan sebagai henitizer alami kita tidak usah menggunakan sabun nah pada prosesnya air air adalah dimasukkan kami mencoba mengambil air kemudian dimasukkan ke dalam gerabah ini dibiarkan serama 30 menit jadi kita cukup nanti mencuci dengan mengalirkan tangan untuk menjaga protokol air kesehatan nah ini adalah sudah tidak mengandung bakteri maupun virus yang yang kedua itu adalah kita kembangkan menjadi alat yang disebut dengan propita 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 adalah proses filtrasi filter air alami secara portable jadi alopor tadi salah satunya saya masukkan pada tempat ini kemudian yang lain adalah material alami lainnya seperti siulit kemudian karbon aktif nah dari alat propita ini bisa kita gunakan pada masyarakat yang terkena banjir air jadi kita bisa memasukkan ini ke air kemudian kita proses ya kita proses dengan dengan mesin ini maka airnya adalah akan keluar di sini kemudian juga akan kita kembangkan pada proses penjernian air di wilayah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia yang rencananya akan kita kirim ke Pulau Sebatik Kalimantan Utara nah ini adalah alat yang kedua mudah-mudahan dari dua alat yang kita jelaskan tadi itu bisa menjadi produk komersial yang ada di Universitas 11 Maret saya kira itu dari kami mudah-mudahan sedikit dari hasil produk yang dikembangkan oleh penelitian yang saya lakukan bisa menjadikan UNS menjadi world class University dan sekarang ini UNS sudah menuju pada perguruan tinggi PTNPH Semoga dua alat ini bermanfaat dan dapat dikembangkan dikomersialkan oleh UNS menjadikan masyarakat bisa memanfaatkan secara maksimal terima kasih yang dikembang terima kasih 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 terima kasih